Selamat siang dan salam sejahtera. Jaga sinergitas Pemkap Lingga perbaharui MOU tahun 2023 bersama Kejaksaan Negeri Lingga terkait pendampingan masalah hukum yang meliputi bidang perdata maupun bidang tata usaha negara. Pembaharuan nota kesepahaman tersebut ditanda tangani langsung oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Rizal Edison di ruang pertemuan Kejari Lingga Dabu Singkap. Kepada sejumlah awak media, Bupati Lingga mengungkapkan bahwa dengan adanya penanda tanganan MOU ini apapun kegiatan Pemkap Lingga ke depan akan mendapatkan pendampingan dari Kejari Lingga. Muhammad Nizar juga berpesan kepada para OPD untuk tidak ragu meminta legal opinion maupun perlindungan hukum. Dengan sudah ada MOU ini, kerjasama yang sudah dibangun di tahun sebelumnya dengan di tahun yang sekarang lebih ditingkatkan kembali. Intinya, mengenai OPD, kalau sudah ada MOU, tentu jangan ragu-ragu lagi untuk minta legal opinion atau minta pendampingan hukum dan lain sebagainya berkaitan dengan kegiatan aset dan semuanya yang hari ini masih pencar kemana-mana, mungkin dengan pihak kejaksaan kita boleh mengandeng untuk sama-sama melakukan pendampingan bagian aset supaya aset yang ada hari ini, yaitu dari pihak ketiga maupun aset yang belum jelas ini bisa kita jadikan aset daerah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Rizal Edison menjelaskan, melalui kerjasama ini pihaknya bisa melakukan upaya preventif terkait pendampingan hukum agar segala bentuk kegiatan pemerintah daerah tidak berbenturan dengan aturan hukum. Kerjasama di bidang pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan sehingga adanya tindakan yang bisa dilakukan secara preventif artinya ada pengarahan yang mengarah pada proses pembangunan yang baik dan benar sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran kekuatan melawan hukum itu saja tujuannya. Selama saya bertugas ini 6 bulan, sudah sangat baik sudah sangat baik proses ini yang kita laksanakan atau dari pemerintahan ini sudah sangat baik dilaksana pembangunan sampai dengan diadakan pemeriksaan oleh BPKP belum ada ditemukan adanya perbuatan atau perugian negaranya. Pembaharuan nota kesepahaman ini selain sebagai bentuk sinergitas antar pihak terkait juga merupakan pedoman setiap pihak dalam melakukan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai wujud untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan komunikasi atas persoalan hukum yang dihadapi. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Linggah